Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin menyebut, karir politik Gibran di PDIP sudah selesai, usai resmi menjadi pacawa pres Prabowo. Anggota DPR fraksi PDIP itu pun menganggap keluarnya Gibran sebagai kader merupakan hal biasa di PDIP. Komarudin mengaku sudah terbiasa melihat kader yang berpindah, berhenti dan beralih ke partai politik lain. Komarudin kemudian mengungkit sikap dan pernyataan Gibran sebelumnya yang mengaku akan tegak lurus pada partai. Saat itu Gibran mendapat teguran dari PDIP, usai dampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu relawan Jokowi Gibran. Wali kota Solo itu kemudian berjanji akan tegak lurus sesuai arahan Ketua Umum. Namun apa yang dilakukan Gibran gini, menurut Komarudin sudah tidak tegak lurus dengan instruksi partai yang menekankan larangan untuk tidak bermain dua kaki. Oleh karenanya, Komarudin menyebut Gibran melanggar aturan partai dan secara de facto keanggotaannya di PDIP telah berakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!